Nomor 29 Perhatikan grafik statistik kependudukan berikut Berdasarkan statistik kependudukan Indonesia tersebut Dampak yang terjadi berkaitan dengan kualitas lingkungan Kita lihat ini adalah penduduk Kemudian yang ke kanan ini adalah tahun Ini tahun Ini yang ke atas ini adalah penduduk Kita lihat dari tahun ke tahun Jumlah penduduknya naik Apa dampaknya bagi lingkungan? Apakah meningkatkan udara bersih? Tidak Pada kenyataannya semakin banyak penduduk Semakin banyak polusi Jadi ini hilang Menurunkan udara bersih? Iya Jadi semakin banyak penduduk mobil Semakin banyak industri Semakin banyak pohon-pohon ditebang untuk perumahan lainnya Yang jadi masalah Menurunkan udara bersih Padahal Kita membutuhkan pasokan oksigen dalam jumlah banyak Malah penghasilnya dikurangi Wah ini jadi tidak imbang Jadi jawabannya adalah yang B Menurunkan udara bersih Kita baca juga yang lain Terpenuhinya air bersih bagi penduduk? Tidak Semakin banyak penduduk Penggunaan air Semakin banyak Limbah Semakin banyak Agarnya air bersih semakin susah didapatkan Dulu waktu Pak Ali kecil namanya air bersih itu mudah Gali belakang rumah sebentar sudah dapat air bersih Sekarang ya Ya Tidak semudah itu Harus dalam galinya Terus apalagi di kota ya Di pinggiran Kota pinggiran seperti Surabaya Pak Ali tinggal ini Gali tanah dapatnya air asin Wah Tidak bisa pakai air tanah Bisanya PDAM Dari sungai yang Semakin banyak pencemarannya Jadi ya gitu deh D Terpenuhinya perumahan bagi penduduk? Ini juga tidak Semakin banyak penduduk Semakin mahal Properti Tanah semakin mahal Rumah semakin mahal juga Otomatis ya Jadi Pada intinya Dengan banyaknya penduduk Lahan menjadi Semakin diperebutkan Jadi Terpenuhinya perumahan bagi penduduk Ini jelas bukan Jadi yang paling benar Untuk darapan nomor 29 Adalah menurunkan udara bersih Selamat datang